Bagaimana ya sahabat pintar kalau ada anak magang bukan berasal dari keluarga kaya atau keluarga konglomerat tapi bisa menipu banyak orang hingga puluhan ribu dolar dan yang ditipu bukan main-main loh sahabat pintar, golongan elit dan juga perusahaan. Namun sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap akan tercium juga. Nah lantas seperti apa sih hukuman yang diterima oleh wanita yang sangat legendaris ini yang mengaku kaya raya dan sukses mengelabuhi banyak orang? Berikut kisahnya. Halo sahabat pintar, kembali lagi di channel Sahabat Pintar Finansial. Semakin pintar finansial setiap harinya. Perkenalkan sahabat pintar, anak magang yang sukses mengelabuhi banyak konglomerat dan juga kalangan elit ini namanya adalah Anna Sorokin, yakni seorang perempuan dari kalangan yang biasa-biasa saja. Ayah Anna adalah seorang supir truk dan ibunya pemilik toko kecil dan ibu rumah tangga. Dia sendiri hanya seorang anak magang di perusahaan fashion yang ada di Paris. Tapi siapa sangka ya sahabat pintar, dia bisa menipu dan memeras bank, hotel dan juga kalangan elit lainnya. Anna memulai karir penipunya ketika menghadiri acara Fashion Week di New York. Dia merasa mudah sekali menjalin relasi di New York daripada di Paris. Dia pun pindah ke New York dan mencitrakan dirinya sebagai orang yang kaya, yakni ahli waris seorang bangsawan yang ingin membangun suatu foundation. Yayasan atau foundation yang ingin dibangun diberi nama Anna Delvey Foundation, yakni yayasan yang bergerak di bidang seni. Untuk membantu proyek yayasannya itu, dia berusaha untuk menjalin relasi dengan banyak sekali orang. Termasuk dalam hal pembelian gedung bekas gereja yang akan dijadikannya sebagai klub pribadi dan juga studio seni. Cukup cerdik juga ya sahabat pintar si Anna ini. Singkat cerita, di tahun 2015, Anna bertemu dengan Michael Shufuhuang, pemuda kaya yang punya galeri seni yang ada di China. Seiring berjalannya waktu dan juga kedekatan mereka, mereka pun pergi bareng ke Italia dan semua ongkos dibayar oleh Michael. Walaupun Anna ini berjanji untuk melakukan reimburse yang ternyata tidak kunjung ditepati dengan bermacam alasan. Akhirnya dia hanya menyisakan banyak hutang kepada Michael. Berlanjut, di tahun 2016, Anna mengaku-ngaku punya 60 juta euro di rekening bank di Swiss dan mencoba mengambil pinjaman senilai 22 juta dolar ke City National Bank dan Fortress Bank. Namun, Fortress Bank ini mensyaratkan pembayaran 100 ribu USD sebagai biaya admin. Dan Anna tidak memiliki uang 100 ribu USD tersebut. Lalu, apa yang dilakukan oleh Anna? Ternyata Anna mendapat fasilitas overdraft dari CNB yang dijanjikan akan dibayar secepatnya. Walaupun cara ini cukup pintar, namun Anna membatalkan upaya kredit ini karena bank mulai curiga. Biaya admin pun dikembalikan sebesar 55 ribu USD dari Fortress Bank yang kemudian dihabiskannya untuk foya-foya. Berbelanja barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkannya. Kemudian penipuannya berlanjut di tahun 2017. Dia menginap di banyak sekali Howard Hotel dan sering ngasih tips ke karyawannya. Ketika kemudian pihak hotel menemukan bahwa kartu kreditnya tidak valid, apa yang dilakukan oleh si Anna ini? Ternyata dia mencoba menyogok karyawan dengan champagne klasik. Singkat cerita, akhirnya Anna ini bisa mencairkan cek palsu sebesar 70 ribu dolar dari Citibank dan membayar 30 ribu dolar ke pihak hotel. Selain penipuan terhadap hotel ini, Anna juga di tahun 2017 sukses menipu perusahaan pesawat charteran, menyewa pesawat pribadi dengan bayar DP pakai bukti transfer palsu, dan juga sukses menunda sisa pembayaran karena kenal dengan CEO perusahaan penyewa. Dan konyolnya juga dia pernah jalan-jalan ke Maroko dengan teman-temannya, dan ketika kartu kreditnya ditolak, dia bisa membujuk temannya untuk meng-cover biaya dengan janji palsu untuk diremburse. Hayo, sahabat pintar, siapa yang juga suka makan atau suka belanja atau jalan-jalan selalu minta dibayari oleh teman-temannya. Lalu setelah dari Maroko, Anna ini pun kembali ke New York. Dan apa yang dia lakukan sekembalinya ke New York? Ya, mungkin banyak sahabat pintar yang sudah menebak. Dia melakukan penipuan yang sama ke Hotel Big Man dan juga Hotel New York Union Square. Namun, naas sahabat pintar, karena sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya pun tetap tercium juga. Karena ini adalah akhir dari Kiprah menipu dari sosok Anna ini. Pihak hotel menahan dia dan bersamaan dengan laporan dari korban-korban sebelumnya. Dia pun ditangkap atas beragam tuduhan pencurian dan juga penipuan. Lantas, apa ya hukuman yang dijatuhi pada Anna ini atas tindakan menipu banyak orang tersebut? Singkat cerita, setelah masa pengadilan yang panjang, pada Mei 2019 dia dijatuhi hukuman 4 sampai 12 tahun penjara saja loh sahabat pintar dengan denda 24 ribu dolar dan ganti rugi 199 ribu dolar. Dan kemudian di tahun 2021 ini dia dibebaskan karena berkelakuan baik dan akan dideportasi kembali ke Jerman. Nah, gimana nih menurut sahabat pintar apakah hukuman tersebut layak didapatkan oleh sosok Anna ini? Yang sudah sukses menipu banyak sekali pihak baik itu perorangan maupun perusahaan. Namun sahabat pintar dibalik kontroversi sosok Anna ini, Netflix mencoba mengangkat kisahnya ke layar TV dan membayar Anna 140 ribu dolar untuk hak penggunaan profilnya. Wah, enak banget ya sahabat pintar Anna ini. Udah hukumannya pendek, hasil menipunya banyak. Setelah bebas pun ditawari oleh Netflix untuk diberikan 140 ribu dolar sebagai hak penggunaan profilnya. Eits, jangan iri dulu sahabat pintar karena uang tersebut dibekukan oleh Office of Victim Services atau OVS yakni yang akan digunakan nantinya untuk membayar ganti rugi ke para korban dari Anna Sorokin ini. Ya, kita tunggu saja ya sahabat pintar filmnya nanti tayang di Netflix. Nah, itu tadi sahabat pintar kisah wanita penipu paling legendaris yang mengaku kaya raya dan sukses mengelabui banyak orang. Mungkin kita bisa belajar cara personal branding yang baik ke sosok Anna ini ya sahabat pintar. Tapi ingat sahabat pintar, jangan belajar tentang skandalnya atau cara menipunya loh. Jangan lupa di subscribe ya sahabat pintar dan tonton video-video kita yang lain ya supaya makin pintar finansial setiap harinya.